Terungkap tujuan Sarwenda melakukan OPLAS atau operasi plastik setelah digugat cerai Ruben Onsu. Diketahui, apa yang dilakukan Sarwenda di tengah proses perceraiannya menjadi perhatian publik. Sarwenda pun pergi OPLAS ke Korea Selatan tanpa Ruben Onsu. Namun ia mengajak anak-anaknya yakni Betran Peto, Thalia, dan Tania. Belakangan terungkap bahwa mantan personel girl band itu mengubah penampilannya agar terlihat awet muda. Sarwenda merombak penampilannya di bagian bawah mata. Dari video yang beredar, terlihat Sarwenda memakai kain perban di sekitar kepala sekaligus sabuk penirus wajah warna hitam. Bagian kelopak matanya juga tampak bekas jahitan. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung penasaran dengan OPLAS sang artis. Diakui Sarwenda, ia melakukan operasi pemindahan lemak di tubuhnya ke wajah agar tampak lebih segar dan muda. Kalau kalian lihat di bawah mata aku sekarang jadi lebih fresh kan? Karena aku ngambil lemak yang ada di badan aku, dipindahin ke wajah aku, jelas Sarwenda. Sarwenda pun menjelaskan beberapa permasalahan di wajahnya. Mulai dari garis halus, mata cekung, kulit kendur dan lain-lain. Oleh karena itu, ia pun meminta tolong dokter untuk membereskan permasalahan tersebut. Kini, seusai operasi, wajah Sarwenda pun tampak lebih fresh. Ia pun terlihat makin cantik dan awet muda. Sebelumnya, Ruben Onsu buka suara terkait alasannya menceraikan Sarwenda. Ruben menggugat cerai pada tanggal 11 Juni 2024 dan akan disidangkan pada tanggal 9 Juli 2024. Ruben mengisyaratkan, ia selama ini sudah terlalu bekerja keras. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sub indo by broth3rmax